Al-Fatihah 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 Allah Tidak mengubah suatu kaum Itu satu kaum Bagaimana dengan satu keluarga Bagaimana dengan satu orang Hatayogayiru Sampai kaum itu mau berubah Perubahan itu bukan dari sekitarnya Yang menjadi mesinnya Tapi perubahan itu di awalnya dari diri sendiri Kemudian menular Menular Dan menjalar Awalnya dari sini Kemudian kami menyebutnya dengan formula Awalnya ketemunya cuma 12 Ternyata masih banyak Maka ditulisi 12 Plus Plusnya berapa Plus Plus Terus begitu Mudahnya untuk disebut saja Berapa banyak seseorang itu ingin merubah satu kota Tapi enggak berubah juga Maka diturunkan standarnya Merubah satu kampung Juga enggak berubah Diturunkan standarnya Merubah satu RW Juga enggak bisa Merubahnya Merubah satu RT Diturunkan lagi standarnya Merubah satu keluarga Itu pun juga tidak bisa merubah satu keluarga Akhirnya kesimpulan saya akan merubah diri saya sendiri Karena energinya itu terlalu besar Tapi begitu berubah dirinya Ikut berubah bersamanya keluarganya Ikut berubah bersamanya tetangga-tetangganya Ikut berubah bersamanya satu RT Ikut berubah bersamanya Ya satu desa Akhirnya satu kota Berawal dari perubahan diri Kemudian merubah kepada sekitarnya dan sekitarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ada orang yang Waktunya itu tiap hari itu 24 jam sehari Tapi bisa bermanfaat Hanya untuk dirinya sendiri Bermanfaat untuk keluarga Bermanfaat untuk sekitarnya juga enggak Ngurusi mereka juga Kalang kabut Ada yang waktunya 24 jam itu bisa mengurus dirinya dan keluarganya Keluarga besarnya tidak terurus Keluarga lain tidak terurus Tapi ada orang yang waktunya 24 jam itu bisa mengurus dirinya sendiri Mengurus keluarganya Mengurus kerabatnya Mengurus tetangga-tetangganya Bahkan masih ada sisa waktu untuk bisa bermanfaat bagi keluarga yang lain Bagaimana itu bisa Barokah Itu yang pertama Berangkat yang kedua adalah pembahasan pada hari Jumat sore kemarin Satu besi Paku sekalipun Itu kalau dililit kumparan-kumparan kabel Dialiri Dengan listrik Itu bisa jadi magnet Barangkali Bapak Ibu pernah di pelajaran fisika Kemudian Paku yang dililit kumparan itu tadi Dan dialiri oleh listrik itu Fungsinya jadi magnet Menarik Yang bermuatan besi Sebagaimana paku Manusia Yang melilit diri dengan yang wajib Disempurnakan Melilit diri dengan yang sunah Ditambah 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 Sehingga hari-harinya sibuk Yang diurusi Adalah yang sunah dan yang wajib Kumparan-kumparan yang wajib Dan yang sunah pada dirinya Yang melingkupi kehidupannya Akhirnya Mendapat aliran Mahabbatullah Kalau sudah dapat aliran Mahabbatullah Maka akan hadir Ma'iyatullah Kebersamaan Allah Maka fungsinya dia menjadi Magnet bagi umat Semua yang bermuatan manusia Akan kesedot tertarik kepadanya Yang menjadi kebutuhan manusia Apapun itu Itu menjadi tertarik kepadanya Bukan lagi dia yang melamar Dalam banyak urusan Tapi seringnya dilamar Untuk pekerjaan A Untuk sebuah urusan B Dan lain sebagainya Inilah muasa daripada formula 12 plus Itu muncul Karena itu langsung berkaitan Dengan masing-masing kita Harapannya Setiap keluarga Itu ada formula 12 nya Kalau disini sampai kita buat Yang bisa ditempel di rumahnya Sehingga punya Rumus Punya Metode Perbaikan diri Wabil khusus Bapak Ibu yang dirahmatullah Yang datang di tempat kita Itu rata-rata punya masalah Kalau sudah kena masalah Itu pengennya instan selesai Saya itu pengen datang di pengajian Sekali datang terus rampung Ya pengajiannya yang rampung Masalahnya Wallahu'ala Saya itu pengen dapat Materi yang akan mempengaruhi kehidupan saya Sedikit demi sedikit Kemudian menciptakan sebuah aliran Energi diri Dengan itu berdaya Untuk menyelesaikan segala urusannya Berangkat yang ketiga Saya cerita kepada Bapak Ibu Sebelum masuk ini Karena ini Lebih penting prolognya Pagi-pagi itu datang adik kami Saya tanya ada apa Nangis Saya tanya lagi ada apa Nangis lagi Saya tanya yang ketiga ada apa Nangis lagi Ya tak tinggal pergi Ngapain saya dengerin orang nangis Keluarin motor Beli sarapan Balik lagi sudah Diam nangisnya Ada apa Cuma cerita Suami saya Anak saya Nafkah di keluarga kami Bisnis kami Mertua kami Kok agaknya masalahmu Maka saya tanya Kamu sholat dukhanya Berapa rekaat Tidak jawab Tapi cuma meringis Kamu tahajudmu Berapa menit Kamu tilawahmu Berapa jus Kok podoh aja jawabannya Sudah kamu pulang Kalau belum Berubah Amalan Harianmu Yang akan Menciptakan Putaran Arus Perubahan Kamu tidak usah Ketemu saya lagi Dan Camkan Baik-baik Kalau kamu Tidak mau Menghadapi Masalah Lelah Lelahlah Ibadah Siapa yang Tidak mau Lelah Ibadah Mau tidak Mau akan Menghadapi Lelahnya Masalah Siapa yang Tidak mau Menghadapi Lelahnya Masalah Maka Hadapilah Lelahnya Bertemu Dengan Ibadah Disuruh Tilawah Kok Berat Sudahlah Biarlah Kami Tilawah Walaupun Suaranya Serah Saya Akan Tahajut Walaupun Ngantuknya Luar biasa Saya Akan Istighfar Di Waktu Sahur Walaupun Itu Sebuah Perjuangan Daripada Saya Bertemu Dengan Masalah Demi Masalah Maka Kalau Disuruh Milih Panjenengan Pengen Ketemu Masalah Atau Pengen Ketemu Ibadah Baca Quran Itu Ya Di Ibadah Ya Dipahalai Istighfar Waktu Sahur Itu Ya Dipahalai Sudah Dipahalai Ikutan Dijanjikan Sebuah Solusi Kehidupan Inilah Enaknya Sahabat Rasulullah Itu ketemu Rasulullah Ya Rasulullah Saya Saya Itu Bisnis Tapi Bangkrut Terus Adakah Petunjuk Panjenengan Untuk Bisa Mengubati Nasib Saya Bisnis Bangkrut Terus Bisnis Bangkrut Terus Akhir-akhirnya Bisnis Habis Sak Modal-modalnya Barangkali Ada yang Senasib Bapak Ibu Kok Ya Itu Kayaknya Saya Bangkrut Kan Mestinya Kalau Nasihat Hari ini Wah Panjenengan Ikut Seminar Saja Panjenengan Ikut Coach Bisnis Saja Panjenengan Ikut Workshop Saja Tapi Ternyata Rasulullah Ngajari Beliau Kamu Baca Subhanallah Wabihamdihi Subhanallah Al-Azim Astagfirullah Saya Ulang Panjenengan Baca Subhanallah Wabihamdihi Subhanallah Al-Azim Astagfirullah Sejak Adhan Subuh Sampai Selesai Sebanyak Seratus Kali Sebenarnya Ini Nyambung Dengan Istighfar Di Waktu Sahur Tapi Lebih Dipatasi Seratus Kali Sahabat Itu Kalau Dikasih Petunjuk Satu Saja Bukan Masalah Petunjuknya Tapi Siapa Yang Ngasih Petunjuk Istighfar Itu Bukan Masalah Istighfarnya Tapi Siapa Yang Menjanjikan Dibalik Istighfar Itu Sekian Waktu Ketemu Lagi Dengan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Mengadu Yang Kedua Temanya Sudah Beda Ya Rasulullah Saya Sudah Kerepotan Banget Tidak Tidak Ada Tempat Di Rumah Saya Untuk Menampung Dagangan Ternyata Subhanallah Wabihamdihi Subhanallah Hilal Astagfirullah Itu Ternyata Berdampak Dalam Kehidupan Nampaknya Sepele Dan Dijelaskan Bukankah Yang Di Langit Dan Yang Di Bumi Mendapatkan Rezekinya Mendapatkan Rezekinya Allah Itu Karena Subhanallah Wabihamdi Subhanallah Hilal Alti Oleh sebab itu Bapak Ibu Ma'aswatan Quran Sabbah Halillahi Ma'afis Samawati Wal'at Yang Mengucapkan Tasbih Itu Yang Yang Langit Dan Yang Di Bumi Karena Sebab Itulah Dia Dikasih Rezeki Oleh Allahu Subhanahu Wa Ta'ala Ini Luar Biasanya Baik Kita Masuk Kepada Formula 12 Mungkau Bapak Ibu Dilihat Di Bapan Tulis Yang Kelihatan Menjadi Wali Allah Sederhana Petunjuknya Satu Menyempurnakan Yang Wajib Biasanya Komat Berangkat Sekarang Lebih Diperbaiki Adhan Berangkat Biasanya Adhan Berangkat Diperbaiki Lagi Dua Menit Sebelum Adhan Berangkat Jadi Mendengar Adhan Itu Dalam Perjalanan Kemudian Diperbaiki Lagi Lima Menit Sebelum Adhan Berangkat Atau Kalimatnya Menunggu Adhan Di Masjid Mendengar Adhan Di Masjid Itulah Prestasi Sufyan Al-Thawri Rahimah Allah Ta'ala Sayyid Ibn Musayib Rahimah Rahimah Allah Ta'ala Pemuka Tapi'in Pemuka Orang-orang Soleh Terdahulu Itu Cara Mendapatkannya Dari Awalnya Begini Ini Yang Wajib Disempurnakan Sebelum Panjenengan Itu Melazimi Sotakoh Sub Bawa Kotak Tak Bawa Pulang Saya Mau Latihan Sebelum Melazimi Sotakoh Jumat Mau Gas Pol Sebelum Melazimi Jariah Sertifikat Voucher Dan Sotakoh A Sotakoh B Sotakoh Yang Lain Maka Yang Pertama Kali Yang Diurusi Adalah Panjenengan Sudah Syakat Atau Belum Saya Konselor Banyak Pengusaha Tapi Kalau Pada Persoalan Ini Mesti Akan Tanya Panjenengan Sudah Bayar Syakat Atau Belum Syakat Itu Apa Bapak Ibu Pada Zaman Umar Bin Abdul Aziz Jadi Khalifah Khalifah Itu Di Atas Presiden Yang Di Irusi Lebih Luas Beliau Hanya Memimpin 29 Bulan Bukan 29 Tahun Bukan 5 Tahun 29 Bulan Tapi Fakta Keadaan Hari Itu Orang Nenteng Zakat Emas Boten Beras Zakat Emas Itu Keliling Di Bumi Afrika Tidak Ada Yang Menerima Sudah Sejahtera Semuanya Ini Kan Fakta Yang Luar Biasa Bagaimana Satu Benua Itu Bisa Sejahtera Bukan Lagi Sekedar Survive Tapi Sejahtera Sampai Mau Dibagi Zakat Emas Itu Tidak Ada Yang Menerima Ini Apa Rahasianya Rupa-rupanya Kebijakan Pemerintah Saat Itu Dirubah Ini Shop Zakat Harusnya Pakai Emas Diganti Pakai Perak Kalau Pakai Perak Itu Sekitar 7 Juta Kalau Pakai Emas Sekitar 52 Juta Itu Baru Meluarkan Zakat Dihitung Pakai Kalkulator Gajinya Itu Sudah Bisa 7 Juta Lebih Hasil Penjualan Pertaniannya Lebih Dari Dari 7 Juta Lebih Sehingga Dikeluarkan 2,5% Memang Lebih Cepat Mengeluarkan Memang Lebih Banyak Yang Dikeluarkan Tapi Lebih Cepat Karena Itu Beduknya Zakat Lebih Cepat Mendapatkan Barokah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sekali Lagi Kami Ingatkan 200 100.000 Zakat Itu Pahalanya Lebih Besar Daripada 2 Miliar Sotakoh Sekalipun Jumlahnya Lebih Banyak 2 Miliar Tapi Pahalanya Lebih Banyak Yang 200.000 Karena Apa Yang Sunnah Tidak Akan Pernah Bisa Melampaui Yang Wajib Dua Rakaan Subuh Yang Dibaca Itu Kuluhu Sekalipun Tidak Akan Pernah Bisa Menyamai Sholat Malam Yang Dilakukan Bakda Isak Sampai Subuh Sampai Pegel Kakinya Hatam Sepuluh Kali Hatam Lima Belas Kali Sekalipun Karena Yang Sunnah Sebanyak Apapun Tidak Akan Pernah Bisa Mengungguli Yang Wajib Maka Bapak Ibu Periksa Zakatnya Dulu Kalau Ingin Memperbaiki Ekonomi Keluarga Itu yang Pertama Yang Wajib Dulu Yang Diperbaiki Zakat Nopo Dere Zakat Niku Nopo Masalah Saratnya Zakat Sudah Tahu Atau Belum Saratnya Itu Satu Tahun Sekali Biasanya Romantan Ya Romantan Biasanya Februari Ya Februari Biasanya Maret Ya Maret Biasanya Agustus Ya Agustus Berarti Tiap Bulan Agustus Dia Menghitung Zakat Haul Satu Tahun Yang Keduanya Sudah Sampai Nisop Atau Belum Kalau Panjendangan Ingin Barokah Hartanya Pakai Nisop Nisop Perak Sekitar 7 Juta Apa Tidak Bisa Pakai Kotak Sodakoh Subuh Memperbaiki Ekonomi Keluarga Bisa Tapi Pengennya Kita itu Instan Lebih Cepet Lebih Cepet Lebih Cepet Maka Gunakan Zakat Baru Setelah Itu Adalah Sodakoh Sodakoh Yang Lain Yang Kedua Menambah Yang Sunnah Diperiksa Amalan Harianya Yang Sunnah Yang Mana Sudah Salat Rawatib Atau Belum Itu Kan Sunnah Justru Itulah Yang Sunnah Cara Mendakat Tambahan Yeningan Salat Malamnya Berapa Rakaan Saya Empat Rakaan Ditambah Enam Rakaan Ditambah Delapan Rakaat Ditambah Sepuluh Rakaat Ditambah Sebelas Rakaat Bahkan Ditambah Terus Sampai Dua Puluh Rakaat Maka Para Ulama Dahulu Kala Kalau Bula Rom Masalah Tarawih Itu Tidak Ada Masalah Sebenarnya Jadi Masalah Itu Zaman Kita Ini Imam Ahmad Itu Kalau Solat Malam Itu Tiga Ratus Rakaat Kok Jangankan Dua Puluh Jangankan Delapan Tidak Ada Masalah Rujukannya Ada Semua Setelah Itu Harus Sering Berdoa Setia Dikit 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 Orang Yang Sudah Mengerjakan Yang Wajib Menambah Terus Dengan Yang Sunnah Setelah Itu Uji Doanya Dengan Banyak Berdoa Saya Itu Baru Kemarin Itu Cerita Ada Seorang Yang Bangun Gedung Itu Kok Tidak Jadi Begitu Sampai Lantai Empat Jegrek Mandek Kehabisan Biaya Datang Ke Bapaknya Sama Bapaknya Itu Digandeng Ikut Saya Yona Kemana Bapak Ikut Saja Ternyata Diajak Keliling Keliling Nah Ketemu Sebuah Gedung Juga Lantai Empat Mangkrak Doakan Dan Doakan Terus Maka Anaknya Setiap hari Keliling Lewat Gedung Empat Lantai Itu Mendoakan 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 Begitu Didoakan Tiba-tiba Datang Satu Truk Batu Batar Datang Lagi Pasir Ada Lagi Karyawan Satu Ada Karyawan Banyak Akhirnya Selesai Pembangunan Empat Gedung Mangkrak Itu Tadi Begitu Selesai Gedung Yang Dia Sendiri Yang Empat Lantai Yang Sejatinya Mau Mangkrak Selesai Kemudian Bapak Ibu Kalau Panjangan Itu Pakai HP Ngirim WA Doakan Saya Ya Hakikatnya Panjangan Didoakan Tidak Hari Ini Itu Banyak Orang Egoi Sekalipun Punya HP Lah Kok Penak Mendung Ini Uwang Mung Saya Masih Butuh Doa Maka Cara Cerdas Untuk Mendoakan Diri Sendiri Adalah Memantulkan Doa Kita Kepada Orang Lain Kita Lagi Sakit Kirimkan Doa Kesembuhan Kepada Orang Sebanyak Banyak Mudah Mudah Panjangan Sembuh Mudah Mudah Panjangan Sehat Mudah Mudah Panjangan Sehat Malaikat Sibuk Membalas Doa Doa Kita Walaga Mithluh Walaga Mithluh Walaga Mithluh Kamu Juga Kamu Juga Kamu Juga Rahasia Dibalik Salawat Kepada Nabi Sallallahu Sallam Itu Kan Mendoakan Rasulullah Rasulullah Itu Sudah Dijamin Masuk Surga Dia Ampuni Yang Telah Lampau Disiapkan Stok Ampunan Untuk Yang Belum Terjadi Kenapa Harus Tetap Didoakan Kadang Ada Yang Berfikir Begitu Men Siapa Siapa Yang Bersalawat Kepada Nabi Satu Kali Dibalas Sepuluh Kali Salawat Untuknya Hakikatnya Kita Memantulkan Doa Itu Untuk Diri Kita Tapi Kalau Mantulkannya Kepada Rasul Jadi Sepuluh Kali Pantulan Kita Megang Bulai Terlimpar Ke Tembok Kembalik Lagi Kita Mendoakan Salawat Sepuluh Kali Seratus Kali Doa Kembali Kepada Kita Luar Biasa Panjeningan Yang Sedang Bangun Bangun Sering Sering Doakan Orang Yang Juga Bangun Mudah 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 Jauh Dari Musibah Mudah Mudah Cepat Jadinya Mudah Mudah Tidak Ada Penghalangnya Mudah Mudah Bangunannya Barokah Eh Tidak Tahunya Tiba-tiba Kita Sendiri Yang Sedang Renovasi Sedang Bangun Kok Jadi Dengan Sendirinya Dimudahkan Oleh Allah Subhanallah Kayak Gitu Diseminarkan Loh Pak Padahal Itu Kaidahnya Ada Pada Kita Semua Ada Pada Nabi Sallallahu Sallam Jadi Setia Berdoa Kepada Allah Dikit Dikit Doa Dikit Dikit Doa Silatur Rahim Tidak Identik Mesti Harus Datang Ke Rumah Harus Ketemu Dengan Yang Punya Rumah Jangan Jangan Dibatasi Tidak Boleh Silatur Rahim Ada Sosial Distansi Jangan Jangan Tapi Sudah Ngelewati Ya Allah Mudah Mudah Sehat Satu Keluarga Ya Allah Mudah Warung Rami Ya Allah Rezekinya Mudah Mudah Lancar Ya Allah Ya Allah Jangan Kita Pelit Untuk Mendoakan Agar Doa Itu Hakikatnya Mendoa Kembali Kepada Kita Sekalian Ada 12 Plus Kalau Tertulis Disini 14 Tapi Kita Cicil 5 Dulu 5 5 5 Yang Pertama Adalah Isi Formula 12 Plus Itu Kalau Bapak Ibu Menginginkan Ditempel Di rumah Ya Sudah Ada Dibuatkan Disini Di kantor Sudah Disiapkan Kalau Pengen Di rumah Itu Ditempel Tapi Untuk Mengganti Kertasnya Sama Figuranya Yang Pertama Adalah Adhan Berangkat Biar Ingat Terus Jadi Panggilan Adhan Itu Bukan Untuk Didengarkan Setelah Itu Ngkosik Ngetene Komat Bahkan Sudah Komat Pun Masih Nunggu Sing Imam Sopo Didengarkan Begitu Walau Zolin Amin Alif Alif Alamat Seway Kosek Ula Ika Ala Hudam Mir Rabbihim Wa Ula Ika Humul Muflihun Langsung Sekelebat Keluar Naik Motor Digas Telat Ini Sarana Untuk Berproses Adhan Berangkat Adhan Berangkat Harapannya Masih Dapat Untuk Berdoa Antara Adhan Dan Ikomah Harapannya Masih Dapat Waktu Untuk Sholat Kobliah Harapannya Masih Dapat Walaupun Seputar Membaca Subhanallah Membaca Alhamdulillah Membaca La ilaha Allah Rasulullah Mengumumkan Kepada Para sahabat Mau Enggak Diinformasikan Yang Banyak Pahalanya Itu Apa Ada Tiga Amalan Yang Pahalanya Itu Banyak Satu Kasratul Khuto Ilal Masjid Banyak Melangkah Ke Masjid Waduh Lakukan Masjid Enggak Motor Ya Putaran Motornya Kasratul Khuto Ilal Masjid Yang Kedua Menyempurnakan Wudu Enggak Hanya Sampai Mata Kaki Tapi Dilebihkan Enggak Hanya Sampai Sikut Dilebihkan Yang Ketiga Intidhorus Sholah Ilah Sholah Nunggu Sholat Menuju Sholat Selanjutnya Jam Sebelah Sudah Siap Pak 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 Adannya Masih Lama Nunggu Sholat Itu Sudah Dipahalai Sholat Bahkan Mau tidur Itu Nawa Itunya Aku Sedang Menunggu Adhan Subuh Dipahalai Sholat Wong Turu Kok Dipahalai Sholat Kita Ngaji Itu Untuk Cerdas Kita Untuk Beramal Harapannya Begitu 12 Rekaat Rawat Kalau Dihitung Itu Empat Rekaat Sebelum Duhur Empat Dua Rekaat Setelah Duhur Enam Dua Rekaat Habis Maghrib Delapan Dua Rekaat Habis Isak Sepuluh Dua Rekaat Sebelum Subuh Selanjutnya Ini Disebut Sholat Sunnah Rawatib Sholat Sunnah Mu'akada Yang Dijanjikan Bapak Ibu Siapa Yang Sholat Ini Itu Akan Dibangunkan Rumah Di Surganya Allah Mungkinkah Tidak Masuk Surga Orang Sudah Punya Rumah Di Surga Tapi Orangnya Belum Sampai Surga Kamu Tidak Boleh Masuk Kedalam Surga Tapi Saya Punya Rumah Di Sana Kok Pokoknya Tidak Boleh Terdaftar Di Perumahan Nomornya Sudah Tahu Kuncinya Sudah Dipegang Tapi Sama Satu Tidak Boleh Masuk Perumahan Saya Punya Rumah Di Dalam Ini PPKM Pokok 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 Sudah Punya Rumah Di Surga Tapi Tidak Boleh Masuk Surga Ya Protes Maka Bapak Ibu Yang Denaman Ini Luar Biasa Ini Baru 12 Rakaat Rawat Yang Sunah Yang Semula Itu Ya Tahu Sebenarnya Tapi Diurutkan Tidak Ini Biar Kuat Dan Diurutkan 12 Rakaat Dua Rakaat Ya Boleh Empat Rakaat Ya Boleh Enam Rakaat Ya Boleh Lapa Rakaat Ya Boleh Sepuluh Rakaat Ya Boleh Tapi Kalau Pengen Sempurna Pol 12 Rakaat Solilia Arba Irokaat Awalnya Dua Rakaat Setiap Sendibani Adam Itu Haknya Ada Sotakoh Ini Kalau Keseliyo Dito Tukang Pijet Itu Dipijet Ada 306 360 360 Sendi Ini Wonton Preminya Dibayari Sotakoh Dibayar Biar Biar Tidak Keceklik Biar Tidak Tergilir Biar Sehat Biar Tidak 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 Biar Tidak 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 Sendi Itu Sudah Dibayar Dengan Dua Rakaat Duhah Penjendenan Disuruh Milih Mau Bayar Pakai Dua Rakaat Duhah Atau Bayar Pakai Rupiah Bayari Sendi Sebanyak 360 Itu Repet 360 Itu Pun Kalau Kita Kesangkal Putung Tadi Ketugang Bijit Kemudian Keseliyuh Terus Dibayari Salah Satu Dari 360 Kok Kulogadainamu Rongaewu Kulogadainamu Limang Ewu Tidak Ada Yang Mau Mijit Pak Keseliyuh Kok Bayari Limang Ewu Tidak Ada Yang Mau Mijit Tapi Ini Setara Dibayar Dengan Dua Rakaat Duhah Maka Luar Biasa Saya Tanya Karyawan Di Sebuah Rumah Sakit Karena Daya Diminta Untuk Minta Tolong Diperbaiki Kinerja Karyawan Di Rumah Sakit Saya Tanya Apa Prestasi Panjeningan Coba Katakan Ada yang Mengatakan Saya Pernah Jadi Juara Foli Saya Pernah Jadi Juara Sekak Saya Pernah Juara Foli Saya Pernah Lembaca Dasemat Saya Pernah Menang Lomba Pidato Tinggal Satu Itu Diem Saja Jangan Apa Prestasinya Bu Tidak Ada Cuma Saya Dua Tahun Ini Tidak Pernah Terlampat Salat Duhah Kecuali Kalau Berhalangan Itulah Prestasi Sesungguhnya Apa Yang Panjeningan Terima Dapatkan Dengan Melazimi Duhah Selama Dua Tahun Itu Alhamdulillah Saya Tidak Pernah Sakit Selama Dua Tahun Luar Biasa Hebat Kita Baru Ternyata Terbukti Itu Kalau Dua Rakaat Dinaikan Empat Rakaat Hadisnya Beda Lagi Soled Soled Liyah Arba Rakaat Din Awali Nahar Akfi Ka Akhir Rahu Solat Lihat Empat Rakaat Di Awal Siang Aku Akan Jamin Mencukupi Rezekimu Sampai Suri Hari Pertanyaannya Mungkinkah Orang Ini Kelaparan Kalau Pagi Harinya Sudah Solat Duhah Empat Rakaat Mungkinkah Kelaparan Kalau Kelaparan Kita Protes Hadisnya Tapi Kalau Belum Pernah Praktik Ya Sah-sah Saja Itu Protes Yang Jamin Itu Allah Ada Saja Yang Teraktif Ada Saja Yang Ngasih Sesuatu Untuk Dimakan Kalau Dinaikan Menjadi Enam Rakaat Tadi Arba Rakaatin Empat Rakaat Dinaikan Volumenya Wain Sholasitan Kalau Dia Itu Sholatnya Enam Rakaat Aku Akan Cukupkan Reskinya Hari Itu Bukan Hanya Pagi Sampai Sore Hari Itu Ternyata Luar Biasa Kalau Dinaikan Jadi Delapan Ya Makin Sempurna Kalau Sampai Dua Belas Maka Jaminannya Ditambah Bukan Hanya Dicukupkan Reskinya Ditambah Dengan Dia Tercatat Sebagai Hamba Allah Yang Awabi Yang Kembali Kepada Allah Bapak Ibu Yang Dirahmat Allah Datang Di Pengajian Mendapatkan Ilmu Tapi Dengan Itu Bisa Menyelamatkan Keluarga Secara Duniawinya Menyelamatkan Secara Ukrawinya Bukankah Ini Sesuatu Yang Luar Biasa Banget Sebelas Rakaat Kiamulahil Waktunya Ba'da Ishak Sampai Subuh Jam Delapan Kiamulahil Sudah Boleh Katanya Harus Tidur Dulu Itu Tahajud Isinya Kiamulahil Itu Ya Tahajud Ya Bakdiyah Ishak Ya Sholat Mitir Ya Sholat Hajat Ya Sholat Istihara Ya Termasuk Sholat Tahajud Itu Pokoknya Bakdiyah Ishak Sampai Subuh Jam Delapan Boleh Jam Sembilan Boleh Jam Sepuluh Boleh Jam Sebelas Boleh Jam Sembilan Aku Tak Salah Dua Rekat Silahkan Jam Sebelas Bernonton Sinetron Aku Tak Salah Dua Rekat Lagi Silahkan Terbangun Malam Hari Jantung 12 Aku Tak Salah Dua Rekat Lagi Silahkan Tapi Di Antara Bada Ishak Sampai Subuh Itu Yang Paling Bagus Sepertiga Malam Jam Tiga Itu Yang Terbaik Waktu Istimewanya Itu Termasuk Ini Salat Dua Rekat Fajar Dua Rekat Fajar Yang Disebut Oleh Rasulullah Rekat Fajari Dua Rekat Fajar Khairu Minat Dunia Wama Fihah Lebih Baik Lebih Berharga Lebih Mahal Nilainya Daripada Dunia Dan Seisinya Maka Jangan Minta Dibalas Di Dunia Sekarang Ini Bapak Ibu Ya Allah Aku Minta Bahala Salat Fajar Saya Sekarang Alamat Semuanya Ngontrak Diusir Semua Tinggal Di Pluto Pemares Di Venus Sekarang Dunia Dan Seisinya Sudah Milik Saya Semuanya Itu Ngontrak Allah Aku Sejak Kapan Saya Minta Sama Allah Ganti Pahalanya Nggak Usah Dipahalai Nanti Di Akhirat Dipahalai Di Dunia Saja Untuk Dua Rekat Salat Fajar Panjeningan Bisa Bayangkan Nggak Alangkah Luasnya Surganya Allah Rumahnya Rumah Surga Itu Antara Tembok Satu Menuju Tembok Yang Kedua Itu Baru Temboknya Saja Rumahnya Itu Sejauh 100 mil Apalagi Kok Pekarangannya Apalagi Kok Sawahnya Jadi Antara Mereka Yang Tinggal Di Surga Satu Menuju Surga Selanjutnya Itu Kayak Lihat Apa ini Bintang Bintang Luas Banget Bukan Hanya Luas Tapi Luas Banget Berkunjungnya Pakai Kendaraan Super Cepat Nggak Hanya Supersonik Super Cepat Allahu Akbar Bapak Bapak Ibu Yang Denam Tallah Saya Lanjutkan Sampai Selesai 12 Plus Tapi Kayaknya Sudah Terasa Di Kaki Kesemutan Jadi Sudah Selesai Ini Belum Selesai Nanti Kita Lanjutkan Pada Ahad Yang Menatang Wah Bikin Kepo Penasaran Aja Nggak Dirampung Ke Ben Biar Panjenengan Datang Lagi Kesini Biar Ngaji Lagi Ngaji Lagi Ngaji Lagi Karena Ini Sekalipun Disebut Lima Itu Belum Tentu Dikerjakan Tiba Tiba Langsung Bisa Tak Kira Enteng Adan Berangkat Ternyata Kok Yang Banget Mau Berangkat Sudah Disiap Makan Siang Pak Makan Siang Dulu Aduh Kipi Yeyi Adan Berangkat Lekok Kama Ibu Disiapi Makan Siang Mana Yang Didahulukan Lebih Baik Makan Ingat Sholat Atau Sholat Ingat Makan Ya Sholat Makan Dulu Daripada Penasaran Daripada Allahuakbar Kita Ternyata Habis Makan Siang Panas Sumuk Lepas Lepas Baju Dinyalakan Kipas Angin Komat Asbar Gak Jadi Masjid Itu Resiko Bapak Ibu Yang Saya Baru Menyebut Lima Karena Menimbang Ini Urusannya Panjang Sampai 12 12 Plus Itu Tulisannya Praktiknya 14 Yang Ditulis Disini Mudah Mudah Menjadi Ilmu Yang Bermanfaat Karena Sudah Datang Di Majelis Sebelum Majelis Diselesaikan Kita Akan Tutup Dengan Doa Bersama Sama Munggu Bapak Ibu Kita Tata Fikiran Kita Tata Hati Kita Mudah Mudahan Dikabulkan Hajat Hajat Kita Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Allahumma Sallianah Muhammad Wa Ala Ali Muhammad Kama Salli Ta'ala Ibrahim Wa Ala Ali Ibrahim Inna Khamid Majid Allahumma Barik Ala Muhammad Wa Ala Ali Muhammad Khamab Baruk Ta'ala Ibrahim Wa Ala Ibrahim Allahumma Ya Rahman Ya Rahim Ya Hayu Ya Qayyum Ya Dal Jalali Wa Al-Iqram Allahumma Ya Rahman Ya Rahim Ya Hayu Ya Qayyum Ya Dal Jalali Wa Al-Iqram Allahumma Sahilu Umurna Wasahilu Umra Walidaina Wasahilu Umra Usratina Wasahil Umra Jami'il Muslimin Ya Allah Mudahkan Urusan Urusan Kami Ya Allah Mudahkan Urusan Orang Tua Kami Ya Allah Mudahkan Urusan Keluarga Kami Ya Allah Mudahkan Urusan Kau Muslimin Birahmatika Ya Arham Rahimin Allahumma Inna Nas'alka Min Khairin Mas'ala Minhu Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Wa Na'udhubika Minsyari Masta'adam Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Antal Musta'an Alaikal Balak Wala Khawla Wala Quwata Ila Billah Ya Allah Sesungguhnya Kami Memohon Seluruh Kebaikan Yang Diminta Oleh Nabi Kami Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Allah Sesungguhnya Kami Memohon Perlindungan Yang Pernah Diminta Oleh Nabi Kami Sallallahu Alayhi Wasallam Engkau Yang Menyampaikan Urusan Engkau Tempat Meminta Birahmatika Ya Arham Ar-Rahimin Allahumma Fina Bikhalalika An-haram Mika Wa Nabi Fadlika Aman Siwaka Allahumma Angkatlah Masalah Masalah Kami Ya Allah Urailah Kesulitan Kesulitan Kami Ya Allah Urailah Problematika Kami Berahmatika Ya Arham Ar-Rahimin Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh